Saya pernah ke KJRI juga kemarin Waktu berpanjang paspor 2018 Itu PK nya juga ada Itu semua Gajinya berapa Perjemahannya ada Tapi emang tidak dilaksanakan Dalam seminggu Ada libur sehari Kalaupun kerja dikasih Uang itu 50 real Tulisannya itu 50 real 50 per Tapi tidak ada lanjutannya Terus kalau mempulang Kasi wang tiket Separa kasi wang tiket Saka halid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tenaga kerja Pak Presiden Pak Jokowi Gimana ini Untuk yang di Saudi Coba kita Ngobrol sebentar Jadi pindah lagi Mas Pro Ini berapa Ini berapa Coba Minyak lagi Pasor lagi Sekarang disini Benar-benar Kita harus sabar Benar-benar sabar Coba Jam 10 Jam 11 Baru keluar Nanti pulang-pulang Jam 10 Jam 11 Jam 10 Jam 11 Jam 10 Bagaimana coba Mas Bro Bayangkan Oke ya Mas Bro ya Ya coba Bayangkan Harus benar-benar sabar Kalau disini Jam segini baru keluar Coba ya Jam segini baru keluar Bisa Diterangkan Bagaimana ya Jam segini Masih muter Pindah lagi Pindah lagi Bok ya Dari sore gitu ya Kan enak Masalahnya Disini tuh Kalau kerja sampe malem Ya sama aja Itu gaji doang Gak ada Part time Part time Gak ada Makanya tuh Ngepingin saya tuh Ke pemerintah Indonesia ya Berprinsip Seperti orang Filipin Benar-benar Maksudnya Terus ya Maaf ya Kadang pemerintah kita Udah ini juga Orang kita Tanya juga sih ya Kita emang butuh Emang butuh Kerjaan ya Cuman Data Tetip Cara kerjanya Itu kan Biar teratur gitu Jadi kita misalnya Dari pagi Sampai sore Udah Nanti sore Kerja lagi Gak apa-apa Kan ada Uang leburnya Di mana-mana pun Kan ada Kalau disini Gak ada Kecuali Pengertian Dari misalnya Majikan Kalau saya Majikan laki Yang ngerti Itu pun Kalau kita Keluar kota Sering Kalau di lokal-lokal Mekah Kayak gini Gak ada Mas pro Gak ada Ya paling Ngasih ya Ngasih Misalnya Mereka beli makan Kita dapat Itu aja Kalau Marokar Puang Gak ada Jadi kita Kayak gini Misalnya Udah Istirahat ya Sisa Udah Makan Udah Mungu Tidur ya Bangun Otomatis Kan kita Udah bangun Pulang jam 12 Tengah 12 Kan gak bisa Tidur kan Pengen ngopi Pengen makan Apa Pengen duit lagi Habis lagi Akhirnya Duitnya Kesitu-situ Juga Makanya Pengennya Saya tuh Pemerintah Indonesia Untuk Pak Presiden Jokowi Untuk Pak Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Ya Mohonlah Untuk di Saudi Biar Dibenar-benar Dilaksanakan Soalnya Saya pernah Ke KJRI Juga Kemarin Waktu Perpanjang Paspor 2018 Itu PK-nya Juga ada Itu semua Ditanya Gajinya Berapa Terjemahnya Ada Tapi Emang Gak Dilaksanakan Disini Dalam Dalam Seminggu Ada Libur Sehari Kalaupun Kerja Dikasih Uang Itu 50 Rial Tulisannya Itu 50 Rial Kayaknya 50 Per Tapi Gak Lanjutannya Gak Tahu Terus Kalau Gak Pulang Kasih Uang Tiket Saya Pernah Kasih Uang Tiket Sekali 2012 Saya Gak Pulang Terus 2016 Saya Perpanjang Lagi Gak Ada 2016 Saya Pulang 2016 Saya Gak Pulang Gak Dapat Kemarin 2016 Makanya Saya Pulang Mendadak Saya Gak Dapat Uang Tiket Lagi Bercuma Pulang Mendadak Alhamdulillah Dikasih Pulang Kasih Cuman 19 Hari Cuman Saya Persportif Minta pulang Pulang Maksudnya Sini lagi Sini lagi Gak Gak Ngurur Waktu Makanya Insya Lu Saya Juga Gara Kasus Kemarin Yang TKW Kabur Dari Majikan Mungkin Mereka Udah Tahu Saya Kan Tahu Dia Kabur Cuman Saya Gak Gak Pegang Tapi Saya Lepas Perasaan Kita Cuman Nolong Sama Orang Dunia Yang Mending Dia Baik Sama Ini Baik Alhamdulillah Saya Tanya Sama Majikan Ada Yang Hilang Barang Mas Mas Tah Handphone Tah Uang Tah Gak Ada Yaudah Dia Juga Dapat Gantikan Dari Agensinya Ganti Uang Karena Ada Suransi Itu Kan Gak Mungkin Kabur Kalau Misalnya Gak Ada Masalah Soalnya Kemarin 6 Bulan Juga Betah Walaupun Kerjanya Capek Tapi Betalah Tapi Yang Kesininya Yang Kontrak Baru Kan Diambil Dari Agensi Jadi Milik Majikan Bukan Bolak Balik Agensi Lagi Baru 16 Hari Itu Makanya Kemarin Saya Tanya Baik Baik Asihnya Kamu Kenapa Mbak Kok Bisa Sampai Kabur Katanya Sudah 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 Disini Sampai Mas Saya Minta Dipulangin Kemarin Ke Agensi Tapi Tidak Dikasih Kerjaan Banyak Yang Malam Sekarang Terus Apa Namanya Kalau Malam Saya Ngurusin Bayi Jadi Gak Bersih Serhat Makanya Saya Daripada Saya Nanti Ada Apa Nanti Saya Stress Apa Gimana Mending Saya Kabur Oh Kayak Gitu Ya Udah Yang Menteri Saya Tanya Majikan Gak Ada Barang Yang Hilang Gak Ada Yang Ini Yaudah Kalau Kita Positif Niatnya Nolong Kalau Misalnya Maaf Mungkin Dicap TKW Kalau Kabur Gak Baik Kita Serah Tapi Kalau Dalam Hati Saya Niatnya Nolong Baik Saya Arahkan Begini Pas Telepon Dia Di Penampungannya Sama Kalau Misalnya Saya Ket Orang Jawa Sama Orang Jawa Kalau Dia Orang Jawa Barat Sama Orang Jawa Barat Jadi Alhamdulillah Baik Semua Jadi Gak Salah Orang Kalau Tinggal Lakunya Mungkin Gak Baik Gak Apaya Kita Gak Lihat Sendiri Kalau Lihat Sendiri Pun Kita Wajib Menegur Sekalilah Yang Pertama Yang Kesan Gak Boleh Ibarat Orang Boleh Cuma Mengingatkan Gak Wajib Kalau Pertama Kita Lihat Dia Berbuat Baik Terus Kita Diem Itu Kita Salah Kalau Udah Ngingatkan Terserah Orang Dia Juga Tau Anaknya Tiga Lagi Punya Cita-cita Gak Mungkin Begini Begitu Pastinya Pertama Yang Baik Cuma Karena Keadaan Kayak Gitu Bener Juga Daripada Ada Apa Mending Saya Kabur Mas Kayak Gitu Saya Yang Jadi Sumpir Kerja Ringan Tapi Ya Kayak Gitu Tentu Jam Kerjanya Jadi Stand Baik Terus Selama 24 jam Apalagi Kalau Ada Cara Pernikahan Gitu Stand Baik Terus Gak Ada Pak Menteri Gak Ada Uang Lembur Gak Ada Itu Pun Kalau Mereka Sibuk Mereka Sibuk Itu Pengertian Yang Majikan Majikan Laki Itu Emang Benar Benar Ada Acara Pernikahan Sendiri Maksudnya Dalam Orang Jawa Kan Ada Mantenan Mantu Apa Gimana Ya Benar Benar Kan Kita Capek Keluar Kota Terus Beli Baju Aja Baju Pengantin Terus Buat Keluarganya Itu Hampir Setahun Bolak Balik Keluar Kota Coba Yang Pas Kalau Dikasih Adian Alhamdulillah Yang Sekarang Ini Dulu Alhamdulillah Enggalah Saya Masih Ingat Dulu Waktu Pernikahan Yang Anak Pertama Itu Dikas 50 Real Tapi Sekarang Alhamdulillah Majikan Benar Benar Ngerti Masih Terus Sampai Saya Hitung Saya Nggak Ngilang Ngelang Dapat Bonus Itu Sampai Capainya Masya Allah Selama Berapa Bulan Setengah Tahun Berarti 6 Bulan Lebih Sekitar 22 Juta Dapat Bonus Saya Kumpulin Karena Emang Benar Capek Keluar Kota Keluar Kota Keluar Kota Terus Pulang Malam Ada Mau pulang Bagi Mokin Sudah Kekar Kekar Sampai Mau Merem Tahu Di depan Ada Kontainer Sudah Berat Pulang Jam 2 Setelah 3 Setiap Hari Biasanya Kalau Sudah Dekat Hari Hanya Menjelang Sebulan Keluar Kota Terus Tapi Untuk Di Dalam Kota Gini Demekan Gak Ada Mas Gak Ada Pak Presiden Gak Ada Pementeri Itu Yang Namanya Untuk Lembur Luang Gak Ada Cuman Ya Dikasih Makan Kalau Mereka Beli Makan Maluk Kalau Enggak Ya Udah Laper Sendiri Aja Oke Oke Untuk Semua Untuk Ya Minta Komen Nyalanya Gimana Mungkin Insya Allah Saya Juga Pulang Karena Alhamdulillah Cita-cita Saya Udah Terlaksana Terus Saya Udah Semenjak Masalah Kemarin Emang Jadi Berbeda Semuanya Sama Saya Jadi Sayanya Udah Mungkin Mereka Tahu Saya Begini Begitu Ya Kemarin Kabur Cuman Gak Berani Ngomong Udah Udah Daripada Kita Kerja Tapi Kayaknya Gimana Gak Serik Apa Daripada Nanti Berpanjang Masalahnya Oke Mas Bro Tetap Semangat Kerja Terus Mohon Maaf Makasih Yang Sudah Nonton Di Channel Duda Mekah Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tetap Semangat Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat